Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang angka penting Angka penting, apa sih sebenarnya angka penting itu? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil perhitungan Tetapi angka itu bukan angka 0, berarti angka dari 1 sampai angka 9 Nah, angka penting itu termasuklah angka-angka yang pasti Jadi ingat, bahwasannya angka penting itu adalah angka yang bukan 0 Tapi angka 0 itu nanti bisa menjadi angka penting apabila memenuhi syarat daripada angka penting Aturan penulisan atau penyajian angka penting Nah, disinilah nanti ada beberapa angka 0 itu menjadi angka penting Jadi ada 9 syarat dari angka penting Yang pertama, syarat yang pertama dikatakan semua angka yang bukan 0 adalah angka penting Jadi contoh, 73,753 Berarti ada berapa angka penting? Ada 5 angka penting di situ Ini, 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 dan ini Yang kedua, angka 0 akan menjadi angka penting Jika dia terletak di antara angka bukan 0 Jadi contoh, ini 0 nya berada di antara angka bukan 0 Berarti yang 0 ini menjadi angka penting Demikian juga yang 0 ini menjadi angka penting Jadi, berapakah jumlah angka penting yang ada pada contoh ini Ini salah ya, anaknya bukan 9 Tetapi 8 8 angka penting Salah penulisan itu Kemudian yang ketiga Semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir Tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting Ini, 3,000 berarti 0 yang di belakang koma yang dikatakan tadi Berarti menjadi angka penting Atau contoh, 3,10 berarti menjadi berapa angka penting? Ada 3 angka penting Yang keempat Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 Yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting Ini yang saya katakan contoh yang kedua itu Jadi, angka 0 terletak di belakang bukan angka penting Dan berada di belakang tanda desimal Berarti angka 0 ini menjadi angka penting Jadi, seperti contoh itu menjadi ketujuh angka itu menjadi angka penting Yang kelima Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 Yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal bukan angka penting Jadi, contoh seribu Seribu itu berapa angka penting? Angka pentingnya hanya 1 Yaitu hanya angka 1 itu 3.000 Berapa angka pentingnya? Hanya 1 Yaitu angka 3 Jadi, contoh disini 4.700.000 Berarti berapa angka penting? Karena ini tidak di belakang desimal Maka, yang 0 ini bukan angka penting Yang menjadi angka penting hanyalah 4 dan 7 Yang keenam Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 Yang pertama adalah angka tidak penting Jadi, ini maksudnya Kalau tadi kan yang di pertama Kalau dia di belakang koma Nolnya itu menjadi angka penting Tapi, sebaliknya Kalau dia sudah di depan Dan berada juga di depan koma Maka, 0 yang di depan itu semua bukan angka penting Jadi, hanya berapa ada angka penting disini? Hanya ada 3 Yaitu 7, 8, dan 9 Kita lanjut Nah, ketentuan-ketentuan dalam perhitungan untuk mencari angka penting Nah, kalau dia dalam hasil penjumlahan Nah, kita lihat disini Contoh ini penjumlahan yang pertama Itu ada berapa angka penting? Ada 3 Sedangkan yang disini juga ada 3 Kenapa? Karena 0 yang di depan ini bukanlah angka penting Ya, itu harus kita lihat dulu yang pertama Lalu yang kedua Yang manakah yang disebut dengan angka taksiran? Jadi, kalau sudah masuk ke dalam perhitungan Baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian Maka, angka yang paling terakhir itu dalam bilangan desimal Ingat, bilangan desimal Angka yang paling terakhir itu disebutlah itu angka taksiran Kalau kita jumlahkan ini kan jumlahnya menjadi 2,685 Berarti, angka 8 dan 5 itu menjadi 2 angka taksiran Ingat, nah angka taksiran itu berarti dia kalau di atas 5 Naik ke atas Kalau dia di bawah 5 maka kita turunkan ke bawah Jadi, tadi kan 2,685 5 kan? Berarti ini naikkan ke atas Artinya, 8,5 menjadi 9 Nah, itu artinya naik Berikutnya, kalau untuk pengurangan Pengurangan itu Contoh kita lihat Berapa angka taksiran dari angka desimal ini? Berarti angka 6 Sedangkan yang kedua itu berapa angka taksirannya? 7 Namun, sebelum mengurangkan harus kita lihat dulu Berapakah angka Berapa jumlah angka yang di belakang desimal? Kalau yang pertama itu 2 Yang kedua itu ada 4 Nah, maka perbedaannya itu mana? Harus diingat Bahwasannya yang dimaksud di situ 5 dan 3 dalam hasil pengurangan ini menjadi angka taksiran Artinya, kenapa dikatakan angka taksiran? Karena pengurangan yang pertama itu 2 angka desimal Maka kita harus bergerak dari situ Mana yang lebih sedikit di belakang koma Atau angka desimalnya enak ya Maka, kalau kita jumlahkan kan menjadi 11,2253 Angka taksirannya tadi ada angka 2 Ada angka 5 Dan angka 3 Maka ingat Apa yang saya katakan tadi Kalau 5 ke atas, maka dibulatkan ke atas Kalau 5 ke bawah, berarti harus dibulatkan ke bawah Nah, kita lihat dulu angka taksiran yang pertama 3 Dia di bawah 5 bukan? Berarti kalau 3 di bawah 5, maka kita harus naikkan atau turunkan Kita turunkan ya Maka ini hilang menjadi 11,225 Lalu 5, 2 dan 5 5, berarti 5 kan sudah naik Maka dia menjadi 11,23 Jadi naik itu artinya Angka yang di depan 5 itu Maka nilainya akan bertambah ke atas Bukan berkurang Tuh Kemudian untuk perkalian Sama halnya juga Mereka mempunyai taksiran juga ya Tapi Kalau perbedaannya untuk pengali Faktor pengali Kalau dia untuk angka pentingnya Kita kalikan dulu Sesudah kita kalikan Baru kita cari taksirannya Bukan seperti penjumlahan tadi Kalau penjumlahan sebelum ditambah atau dikurang Sudah dapat taksirannya dulu Kalau di sini belum Maka 1,7,9102 itu hasil pengali dari sini Berapakah angka taksirannya Ini di angka taksirannya 1,0 dan 2 Maka kalau 1 ke 0 Di bawah 5 bukan hilang 0 ke 1 0 di bawah 5 hilang 1 di bawah 5 ya hilang Berarti tinggal 1,79 Kalau kita bulatkan 1,79 Karena 9 sudah di atas 5 Maka menjadi 1,8 Seperti itu Pembagian juga demikian Pembagian Ini 1,432 Berarti berapa angka penting? 4 2,68 Berapa angka penting? 3 Nah sesudah dibagi Hasilnya menjadi 0,53432 Nah tetap Harus kita lihat dulu Berapa itu angka taksirannya Berarti angka taksiran di sini Ada 3 Bukan? Berarti Kalau penulisannya tadi 0,53432 Maka ditulis menjadi 0,534 Kalau kita ambil 3 angka penting Berarti 32 ini kan di bawah 5 hilang Contoh kalau mau kita ambil 2 angka penting Berarti 0,534 Ini harus kita ubah menjadi 4 di bawah 5 Bukan? Berarti hilang juga Berarti menjadi berapa? 0,53 Tapi karena pada soal ini Diminta 3 angka penting Maka yang dihilangkan hanya 2 Aturan pembulatan Nah ini Ada beberapa aturan pembulatan Ada 3 ya Angka 5 atau 1000 Dibulatkan ke atas Seperti yang saya katakan tadi Angka kurang dari 5 Dihilangkan Karena sudah di bawah 5 Nah tapi ada ketentuan Tersendiri nanti Untuk beberapa kejadian ya Angkanya Tepat sama dengan 5 Ini khusus untuk angka 5 aja ya Dibulatkan ke atas Jika angka sebelumnya ganjil Dan dibulatkan ke bawah Jika angka sebelumnya genap Kita lihat salah satu contoh 24,48 Nah 24,48 8 itu angka ganjil Atau angka bulat Bulat Nanti kita naikkan ke atas Maka menjadi 24,5 Di sini 24,445 Nah 5 5 ganjil kan Kalau di sini tadi kan Tidak ada angka 5 Maka naik ke atas Sedangkan di sini Sudah ada angka ganjil Yaitu angka 5 Tapi di depannya itu bulat Maka dia dibulatkan ke bawah Gitu Nah Kalau dia misalnya Yang paling bawah ini 24,150 Nah Di belakang 5 ini Ada 1 Berarti angka 1 itu ganjil apa genap? Ganjil Maka karena dia ganjil Maka kita naikkan dia ke atas atau ke bawah? Ke atas Sesuai dengan syarat ini tadi Itu ya Oke Ini harus tahu Dan terakhir itu adalah Notasi ilmiah Atau dikatakan dengan bentuk baku Di matematika sudah kalian pelajari ini Tentang notasi ilmiah Apa fungsi dari notasi ilmiah? Fungsinya adalah untuk mempermudah perkalian di dalam fisika Ya contoh Seribu Seribu itu kan bilangan biasa Berarti kalau notasi ilmiahnya berapa? Seribu Berarti 10 pangkat 3 Seratus ribu Seratus ribu itu adalah bilangan biasa Kalau kita buat ke notasi ilmiahnya menjadi berapa? Sepuluh di pangkat 5 Nah jadi apa rumus dari notasi ilmiah adalah A dikali 10 pangkat X Dimana A itu adalah angka-angka penting Antara 1 sampai dengan 10 Sedangkan X itu adalah bilangan bulat positif atau negatif Contoh Masa bumi Berapa masa bumi? Masa bumi itu adalah 500 juta lebih 500 juta lebih Jadi kalau kita buat itu ke dalam angka penting menjadi 5,9 8 x 10 pangkat 24 Kemudian Misalnya tadi saya katakan 400 400 berarti 4 x 10 pangkat 2 Nah akan kita Ibu tunjukkan contoh-contoh dari bilangan ilmiah Di video berikutnya Dan juga latihan-latihan perhitungan dengan menggunakan bilangan ilmiah Jadi kita lanjutkan ke materi berikutnya Atau ke video berikutnya Terima kasih Contoh Contoh Untuk notasi ilmiah Yang pertama Yang pertama Kita ambil dulu angka yang sederhana ya 1000 Berarti notasi ilmiahnya 1 x 10 pangkat 3 Kenapa demikian? Karena sesuai dengan rumus notasi ilmiah itu A x 10 pangkat X A itu adalah bilangan pentingnya Sedangkan X itu adalah faktor pengalinya Contoh lagi 20.000 Berarti bilangan ilmiahnya adalah 2 x 10 pangkat 4 Sekarang kita ambil angka yang kecil Kita ambil angka yang kecil 0,005 Berapa itu angka pentingnya? 5 Ya kan? Berarti bagaimana notasi ilmiahnya? 5 x 10 pangkat minus 3 Kenapa minus 3? Karena dia sudah dalam bentuk bilangan desimal Ya itu Lalu sekarang kita masuk ke penjumlahan Ya penjumlahan Oke Penjumlahan Bagaimana dia? 0,0005 ditambah 0,25 Ya kan? Nah kalau masih seperti ini masih sederhana Tapi kalau nanti sudah masuk ke nilai yang lebih banyak Kan semakin sulit Jadi bagaimana sih mempersingkat dan mempermudah perhitungannya? Maka kita ubah dulu ke dalam bilangan ilmiah ya Menjadi 5 x 10 pangkat minus 4 Ya kan? 4 Ditambah 25 x 10 pangkat 2 Apakah sudah bisa dijumlahkan langsung? Tidak bisa Kenapa? Karena perpangkatannya ini Ya ini minus 2 Perpangkatannya ini berbeda Maka supaya mempermudah ini Maka lakukanlah Yang pertama Samakan dulu bilangan pangkatnya Oke kita ambil yang paling kecil Contoh minus 2 Berarti ini kita buat menjadi minus 2 Berarti nanti ini pindah ke mari Menjadi berapa? 0,05 x 10 pangkat minus 2 Tadi kan 4 kemana dia itu? 1, 2, 3, 4 Sebenarnya ke situ Sekarang 2 Berarti 1, 2 Berarti di sini titiknya itulah ini Ya Itulah ini Ditambah 25 x 10 pangkat minus 2 Berarti berapa hasilnya? Apakah sudah bisa dijumlahkan? Sudah 25 ditambah 0,05 Berarti 25,05 Dikali 10 pangkat minus 2 Seperti itu ya Nah bagaimana dia kalau keperkalian? Sekarang kita masuk keperkalian Ya Keperkalian Oke contoh Tetap angka yang sama kita buat Atau kita ambil yang lebih baru ya 0,00 0,04 Dikali 0,000 0,08 Oke Buat dia dalam bilangan ilmiah dulu Supaya mudah Berarti 4 Dikali 10 pangkat minus 4 Ini yang satu suku Dikali 8 kali berapa di belakang koma? 1,2,3,4,5 Berarti kali 10 pangkat minus 5 Oke bagaimana ini? Apakah perlu kita samakan? Pangkatnya tidak perlu Karena dia dalam bentuk perkalian Ya Maka 4 dikali 8 Hasilnya adalah 32 Kali Ingat Dalam matematika Bilangan berpangkat dikali Bilangan berpangkat Maka pangkatnya dijumlahkan Berapa jadinya? 10 pangkat minus 9 Ini dia Bisa ya? Bisa ya? Oke Seperti itu Demikian juga nanti untuk pembagian Demikian juga untuk pengurangan Tidak berbeda ya Sekian dan terima kasih untuk contoh ini Terima kasih